Alhamdulillah alhamdulillah tetapi aku pembidikan aku tak klik ayol untuk aku tak berkembang aku tak suka hati aku tak menjengit aku tak menjengit aku tak menjengit aku tak menirah aku tak menjengit aku tak menjengit Boros Habib dia. Maksudnya beli kambing 10, cuma diambil hatinya, dikasihkan ke saya. Dan saya pun makannya nggak mungkin habis satu miring. Kemudian dikatakan oleh Habib Abu Bakar al-Hadni, Galiah Sheikh, nggak dikatakan boros, nggak dikatakan mubaddir, karena aku ini ingin menghormat engkau. Dan sisanya ini makanan, nggak ada yang terbuang. Semuanya untuk fakir miskin. Terus, heran Masya Allah Habib Abu Bakar, antum ini karam, pemurah, lempuk. Kemudian kata Habib ini, ada yang lebih pemurah dari saya. Siapa? Saya punya saudara kandung, ada di kota Terim. Namanya Al-Habib Hussein. Habib Hussein, bin Abdullah Idrus, kakak saya. Kamu cari, dia lebih pemurah dari saya. Adiknya ngasih 10 kambing. Ya apa kakaknya? Paling unta ini nanti. Didatangi. Ini orang dulu, seneng. Seneng kalau kedatangan tamu. Kenapa? Karena tamu itu kalau datang, bawa barokah. Ini ketika penasaran, kok bisa? Adiknya 10 kambing. Bagaimana kakaknya? Didatangi ke kota Terim. Ketika nyampe ke rumahnya Al-Habib Hussein, bin Abdullah Idrus. Habibnya masih ngajar, ditunggu lama. Nunggu ini nggak ada makanan. Kalau di tempatnya Habib Abu Bakal al-Azni, nunggu dikasih jamuan, dikasih makan ini, itu lengkap. Sebelum Habib datang. Habib datang, itu masih nggak dikasih apa-apa. Masya Allah, sudah makan siang. Langsung jawab, belum Habib. Alhamdulillah, belum. Oh iya, sebentar. Masuk Habib. Ketika Habibnya masuk, diambilkan roti hif. Hif itu roti kayak, nggak kerupuk saja ya. Raja, raja. Ada yang bagi dua. Ebril irwah di air yang bote. Nekah? Makan siang kita. Anak siang, Bip. Oh iya. Jika jika, Rabeb. Angkuan ini nggak mungkin. Kenapa? Buntun jalan, ternyata sambian, sambian, ini lebih lambat, dan penghabib Abu Bakal al-Azni. Sambian makan meri roti kering di air yang bote. Dijawab, Iya. Saudaraku Abu Bakal al-Azni, ngasih kamu sepuluh kambing, tapi dia masih punya ratusan kambing. Kalau saya, kamu datang nggak bilang-bilang, saya ini beli roti hari ini cuma punya satu. Seharusnya itu saya makan, separuh buat saya, separuh saya sama istri, separuh anak-anak saya. Tapi karena kamu datang, saya berikan separuh, separuh harta saya hari ini, saya berikan kepada kamu semua. Saya lebih pemurah dari saudara saya. Ini separuh harta saya, saya kasihkan ke kamu. Allah. Makanya, orang yang lampe itu adalah, Badlul Mujud, memberikan yang ada. Dulu ada di kota, di kota Syihir. Di Hadhramut itu ada kota namanya Syihir. disitu dikatakan bahwasannya, ada seseorang, dia ini, ada tamu, mau buat kente. Nggak ada kayu bakarnya. Ketika nggak ada kayu bakar, ngomong istrinya, mau buat teh pakai apa ini, nggak ada kayu. Kata suaminya, ambilkan kayu gharu, kayak gini. Ambilkan kayu gharu ini, untuk buat kopinya tamu. Kayu gharu ya, kayu gharu ngarir ya, Pak Juta. Untuk apa? Karena untuk nyambut tamu. Untuk nyambut tamu, apa? Gharunya, gharunya itu dibakar, untuk apa? Untuk kayu bakar, untuk ngormat tamu. Ini orang-orang lain, orang-orang pilihan. Terima kasih telah menonton!